Tadinya ini paket ada plastiknya cu Ada plastiknya Cuman resinya tuh di atas Sama di bawah Jadi plastikan pengirimannya gue lepas Tapi belum gue unboxing Karena gue males banget nyensor-nyensor video Kan ada alamat-alamatnya Jadi udah kita langsung unboxing Tapi enaknya gue historical dulu Kenapa gue pilih ini Yaudah unboxing dulu lah ya Nanti baru gue ceritain Gue yakin gak semua orang suka sama mobil ini Ini mobil Ini gila sih Ini hanya orang-orang aneh aja Yang kayak gue yang demen buat sama mobil ini Seriusan Tapi gue yakin sih Buat lo speed lover ya Tidak tau lah ya Apalagi lo yang demen banget sama model American Style Anjir Wih Ya 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 Gue dari kemarin tuh beli hot wheels Isi paketnya tuh rapi semua men Anjay Anjay Suka gue Dan Ntar mana Buang Buang saja Nah ini dia ya men Ini Banyak banget Kertas-kertas ya Sampai lo kalo tau ruangan gue seberantakan apa parah sih Gue dari kemarin unboxing barang Belum sempet rapihin Yang ini which is studio gue Tapi Sengaja gue sediain kasur kecil gitu Buat gue tidur kalo gue ngantuk Jadi ini semi-semi kamar lah ya Studio Tapi Chaos parah berantakan banget nih ruangan Anjay Anjay Nah Anjir Gelo-gelo Gue sih bakal gue modifikasi sih ini Cuman Nggak yang Nggak yang ekstrim ya Ini lo bisa lihat ya Bentukannya gila sih Ini Wuh 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 Beda banget sama hot wheels Hot wheels yang banyak beredar Ini Versi Old banget ini Kita langsung kasih lihat ya Sorry Agak Agak bengong gue Karena gue lagi baca-bacain Bentar Kira-kira apa dia Tara Ini adalah Dodge Ram 1500 Ini adalah salah satu Yang paling compact dari Dodge Ram Dia ada versi di atasnya Nggak hanya 1500 aja Nah ini pakai Ini gue Kenapa gue suka Sama Dodge Ram ini Karena dia pakai mesin Cummins Jadi gila banget Kalau udah di Modified Dan Mesinnya durable Parah Cummins itu Di kehidupan nyata Mobil Cummins Mobil yang bermesin Cummins itu Sangat-sangat Bagus banget Untuk sisi durability-nya Jadi gue suka banget Dan gue ngefans banget Nah Yang gue kurang suka Dari hot wheels Si Dodge Ram ini Velg ya 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 karena ini bukan Hot wheels premium Jadi gue bakal ganti Nanti gue bakal beli Pelek Nanti bakal gue otak-atik Nah Dodge Ram ini Kalau udah dimodifikasi Ini meskipun mobil pickup Ya you know lah ya Kayak gimana High look sih Kalau dimodelin Kalau di versi-versi Drag punya itu Kenceng-kenceng parah kan Nah karena Garasi hot wheels Gue yang tadi gue kasih liat ke lu Itu Bener-bener Mobil-mobil yang di atas Nalar semua speednya Jadi makanya gue pilih-pilihin Mobil-mobil koleksi Yang agak-agak susah sih Untuk varian hot wheels ini Ya untuk cari-cari Mobil-mobil yang gue hunting Itu susah cu Jadi gue milih-milihnya Itu agak lama Nah Bagian bawahnya Seperti ini men Lu bisa liat Ini bagian bawahnya Gue gak tau jelas Apakah gak sih Ini Dodge Ram Yaudah lah Langsung unboxing saja Gila men Ini versi off banget Ini bahan metalnya tuh Masih apa ya Ini kalau diketok deh Ajir Tipis banget Gue ambil dulu Satu lagi koleksi Ini Serius ini beda banget Ini Ini bahan Plastiknya tuh Ih anjir Tipis banget Ringan banget Sumpah men Tapi gue suka banget Sama model Si Dodge Ram ini Nanti gue bakal Modifikasi Yang pertama nih Bagian headlampnya Nanti bakal gue Kuning-kuningin Tau lah market Market barat ya Sainnya tuh kuning Terus Ini lampunya nanti Gue kasih reflektor Silver gitu Grilla nanti gue Cutting Nanti jadi Model Ada intercoolernya Di depan Kalau gue sempet ya Jadi untuk sementara Gue bakal taro Iya gini aja lah dulu Dan gue yakin Anjir Lo pada gak suka Sama model yang gue pilih Orang tuh kalau nontonin Unboxing content Hot Wheels tuh Yang keren-keren gitu Koleksi ini Mobil bug pula ya Tapi Yaudah gue kasih liat dulu Dodge Ram ini Kalau udah dimodelin Segox apa Ini gue kasih liat videonya Dan yang RAM versi Drag Race nya ini Wah kece parah sih Ganteng parah Coba lo liat deh Dan mesin Kamins Yang ada di Dodge Ram ini Di luar negeri tuh Banyak dijadiin Fabrik berjalan ya Bukan cumi-cumi lagi men Gila sih Tenaganya gede banget nih Pasti Tadi gue sempet bilang kan Di awal video Gue gak bakal Ngechat Atau modifikasi ekstrim Kita paling ganti ban Tapi kayak gak deh Ini gue bakal Modifikasi cukup ekstrim Gue bakal repaint ulang Ini yang gue suka nih Kalau Hot Wheels Non premium tuh Spionnya kan jarang Berarti yang ada Nongol-nongol gitu Ini polosan Ini udah enak banget nih Buat dimodelin versi drag gitu Ini bakal gue chat Dan bakal gue repaint Mungkin sesuai yang Tadi lu liat di video Yang gue kasih liat tuh Di video awal Yang ngebul parah Dan gue suka banget Gila Dan Ya Yaudah Untuk sementara gini Dulu yang penting gue punya Nanti ada waktu Gue cicil-cicil Gue bakal beli velgnya dulu Abis itu baru gue repaint Dan ini langsung gue Parkirkan saja Sorry gak ada video Cinematic kayak ala-ala Pada umumnya Karena tampang dari Dodge Ram ini Masih Stutter packnya Mas-mas kulit-kulit Versi Amerika sana ya Anjir Jadi kayak kurang gimana gitu Kalau dibikin video-video Cinematic itu Waktu gue taruh di garasinya Dan yaudah mungkin Sampai disini video gue Tadi lu liat sendiri kan Tadi diversusin ya kan Antara Dodge Ram Dengan Trackhawk ya Menurut lo mana yang paling chaos Paling speed Speednya itu Paling gak ngotak Kalau menurut gue Dua-duanya sama-sama gila Ini Asal lo tau aja Ini banyak banget Yang udah pecah rekor Di bawah 10 detik Untuk 402-nya Yang versi RAM yang udah Yang udah dimodified Yang ekstrim-ekstrim Jadi gila sih Gue ngefans banget Sama Dodge Ram Gue yakin Pasti lu dalam hati ini Yang gak Sepaham semua gue Apa sih ini Si Tai ini Menghobikan Mobil-mobil yang aneh-aneh Bentukannya Tapi bodo amat lah ya Dan yaudah mungkin Sampai disini video gue Sampai jumpa Di video berikutnya Gue bakal Adain dua koleksi Baru lagi Jadi lu stay tune Masih muat nih Ada dua lagi Masih muat Dua atau tiga mobil Masih muat nih Sebelumnya masih kosong Dan yaudah Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa